Intro Gereja Kristen Protestan di Bali Jalan Patimura Legian Oke, Halo teman-teman SW disini dan Selamat malam untuk teman-teman semuanya Yang sudah menonton video saya kali ini Dan seperti biasa ya SW akan ajak teman-teman untuk Jalan-jalan lagi kita teman-teman Jadi kita akan melihat Suasana jalanan yang ada di Bali Oke, sekarang Saya berada di kawasan Legian Bali Dan sebentar akan saya ajak Teman-teman untuk Ngelihat suasana Lalu lintas di kawasan yang Super sibuk di Bali Teman-teman ya, terutama di kawasan wisata Sekitaran Kuta Bali Jadi kemana aja Saya hari ini Malam hari ini teman-teman Ikuti terus perjalanannya Dari awal sampai akhir Supaya teman-teman juga Nanti tahu Gimana sih Bali itu Sekarang itu Sebentar Saya lihat jam dulu Di sini jam 8.31 Jam 8.31 itu berapa ya Ya segitulah 8.31 waktu Indonesia Tengah teman-teman Dan sekarang Nanti depan ini Ini adalah lapangan Trisakti Dan sekarang saya sudah masuk Di jalan Patih Jelantik Menuju ke kawasan Legian Bali Jadi rute hari ini Saya akan ajak teman-teman Untuk jalan-jalan Ngelihat Suasana Kawasan Legian Bali dulu ya Kita awali dari sini dulu Teman-teman Nah ini ada Bule kayaknya itu Gonceng 3 Nek motor Dan untuk Di jalan Patih Jelantik sendiri Di sini masih Terbilang ramai lancar Teman-teman Dan Bisa dibilang Cukup kondusif ya Untuk lalu lintasnya Biasanya di kawasan ini Malam hari itu Super sibuk Teman-teman Jadi Wajar saja ya Kalau misalnya Bali Sekarang itu Sibuk Oke Kalau misalnya ke Monumen Ground Zero Teman-teman itu ke kanan Nah kita ketutupan mobil Kalau misalnya kita Ke kiri Eh ke kanan Ke kiri Itu tadi Ke Monumen Bom Bali Yang saat ini sedang renovasi Dan ini masih jalan Legian Bali Jadi Nanti akan saya ajak teman-teman Untuk menelusuri jalanan Legian Kaje Legian Kelot ya Kemudian Ya ikuti terus dah Pokoknya Jalan-jalan malam hari ini Seperti apa Jadi Jalan-jalan kali ini itu Spesial Kawasan Bule Alias kawasan yang memang Menjadi Pusatnya Bule Teman-teman ya Oke kita ngalah dulu Oke kita nyebrang Pelan-pelan teman-teman Karena disini Agak ngeri juga Oke Nah Di depan ini ada apa ya Ada Pak Polisi Oh sepertinya Ada yang sedang Shooting atau apa Saya tidak tahu Oke ini ada apa ya Oh benar Ada yang sedang Shooting teman-teman Ini ada videonya itu Banyak Gini Gak tahu ya Apa itu Gak tahu Mungkin 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 Ya it's okay Lupakan teman-teman Lanjutkan aktivitasnya Ya sekarang Kita kembali lagi Di jalanan Kawasan Legian Untuk malam hari ini Pukul Setengah Sembilan malam Lalu lintasnya Cukup Kondusif Dan bisa dibilang Ini jalanan yang Cukup Lancar Teman-teman Jadi seperti ini Suasana jalanannya Nah kalau misalnya Ke kiri ini Ke arah Jalan Padma Legian teman-teman ya Ke pantai Padma Lewat sana bisa Jadi kalau misalnya Teman-teman mau Ke pantai Kalau misalnya bosan ya Di pantai Kute Ataupun pantai Legian Padma Legian Boleh jadi salah satu juga Walaupun satu Garis pantai Dengan pantai Legian Tapi Ya mungkin Bisalah Sedikit Berbeda Suasananya gitu Oke teman-teman Nah di depan ini Sepertinya ada yang Menurunkan penumpang ya Biasanya seperti itu Teman-teman Kalau di kawasan ini Itu kan macetnya Biasanya karena Ada mobil Kalau enggak gitu Mobil yang Mengangkut penumpang Mempikup penumpang Kemudian Kan sempat berhenti tuh Walaupun enggak lama Tapi ya Berpenguruh banget Kalau misalnya Jalanannya seperti ini Untuk malam hari ini Sepi enggak sih Kalau menurut teman-teman Di kawasan ini Ini Legian Kaje Teman-teman Biasanya Biasanya Legian itu kan terkenal Dengan Suasananya yang Gemerlap Dan ramai Turis asing Ini Ini pukul Setengah Sembilan Malam Seperti ini Nah di depan ini Ada bule berjalan Tapi enggak kelihatan Kayaknya Kalau dari kamera Hasil tangkapan kamera Teman-teman Jadi Kalau misalnya Nah Kalau belok kiri ini Ke jalan Werku Dara Teman-teman Ini ada restoran Tapi di dalam Itu ramai Restorannya Tadi ada Speedinya Nah disini Banyak juga Yang jual-jual Aksesoris Fashion gitu ya Ya seperti Tempat-tempat lain Nah ini ramai Teman-teman Turis asing Berjalan kaki Ini cewek semua loh Turisnya Bule cewek semua itu Oke Kita lanjut lagi Mantis banget Jalan gitu Pegangan tangan Di pinggir jalan Seru ya Oke Nah disini Sudah mulai Macet Kayaknya Oh ya Ketemu perempatan Di depan teman-teman Perempatan Arjuna dan Nakula Oke Kita pelan-pelan aja Ngelimpir-ngelimpir Mumpung naik motor Jadi Asik aja Ngelimpir-ngelimpir Tapi tetep teman-teman Walaupun begitu Kita harus saling Menghargai Sesama pengguna Jalan Karena gak cuma Kita aja sendiri Yang menggunain jalan Teman-teman Karena banyak Pengguna jalan lainnya Oke Kalau ke kiri ini Adalah Ke Jalan Arjuna Kemudian Ke kanan itu Jalan Nakula Oke Nah disini Lumayan ramai nih Nah teman-teman Bisa lihat ya Lumayan ramai Ini ada Turis asik Nike motor juga The Haven ini Selalu ramai Teman-teman Saya sih belum pernah Masuk The Haven Ya siapa tau Nanti bisa masuk Amin Ini ada Jan Jan itu Kalau bahasa Bali Itu enak Oke Sambil jalan Oke Disini agak ada Geron jalan Geron jalan Jalanan Bekas Tembelan Teman-teman ya Nah disini juga Sudah mulai ramai nih Nah ini Sudah mulai ramai Disini banyak Turis asing Yang berjalan kaki Seru ya Nah disebelah kanan Kita ini Ini ada 69 slam Teman-teman Jadi oke teman-teman Sebagai salah satu jalanan yang cukup sibuk Di kawasan legian Bali Ini merupakan salah satu kawasan yang cukup Sentral ya Untuk Di Bali teman-teman Nah itu ada apa ya Apa yang terjadi Kita lihat Oh Nyeberangin Anaknya bule Teman-teman Jadi gitu ya Sebagai Warga Indonesia Kita turut bangga Karena kita ramah banget Sama bule-bule Turis asing teman-teman Itu patut dicontoh teman-teman ya Oke Jadi Jalanan Ini adalah jalan apa ya Sebentar Ini Sambil kita Jalan Sambil kita intip-intip Juga nama jalan teman-teman Oke Ini ada tulisan kute Seminyak Asia Silver Oke teman-teman Nah Oke Ini di sebelah kiri Ini adalah Jalan Camplung Tanduk Teman-teman Oke Ini berarti Sudah masuk Jalan Raya Basangkase Ataupun Jalan Raya Seminyak Teman-teman Salah satu jalanan Yang biasanya Jadi jalanan Yang cukup sibuk juga Di Bali Bahkan Bisa dibilang Hampir setiap hari Di jalanan ini Itu Macet teman-teman ya Karena Aktivitas Cukup cepat Dan Bisa dibilang Aktivitasnya itu Setiap hari Itu teman-teman Jalanan ini Tidak pernah Berhenti ya Waduh Gerimis Sepertinya Oh iya Gerimis Teman-teman Oke Jadi ini Gerimis Oke Kita lanjut aja Teman-teman Walaupun gerimis Tidak apa-apa Tipis-tipis Kalau hujan lebat Baru saya berteduh Karena Tidak bawa mantel Teman-teman Oke lanjut Ya memang Ngomongin gerimis Air turun dari langit Jadi Di Bali Memang beberapa Waktu Terakhir ini Sering banget Hujan Teman-teman ya Terutama di malam hari Ya Semoga Hujannya Memberikan Ya setidaknya Mengurangilah Tingkat kepanasan Yang ada di Bali Teman-teman Karena memang Belakangan ini tuh Jujur Bali panas banget ya Ya semoga Dengan hujan ini Semakin Bali Semakin berkah Dan Semakin Sejuk lah Bisa dibilang Setidaknya Mengurangilah Sedikit tingkat Kepanasannya Di Bali Nah di depan itu Nanti Kalau ke kanan itu Masuk ke Arah Bypass Sunset Route Teman-teman Oke kita Ke kanan dulu deh Kita mau lewat Jalan Bypass Sunset Route Oke kita Rating ke kanan Nah ini ada Bully teman-teman Wih Cuma di Bali Cuma di Bali nih Kayak gini teman-teman Bullynya itu Pakai Pakaiannya Seperti itu Kemudian Naiknya motor Oke kita Nah Di sebelah kanan kita Ini ada Sunset Point Teman-teman Sunset Point Kalau misalnya lurus terus Itu ke kerobokan Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Teman-teman lurus Ini adalah Jalanan menuju Ke kerobokan Bali ya Kalau misalnya ke kanan Dan kalau misalnya Ke kiri Kita ke arah Jalan Kayu Ayas Minyak Oke saya ajak Belok kiri aja Kita Saya penasaran juga Gimana situasi Jalanan di Jalan Kayu Ayas Minyak Dan situasi ini Malam hari Masih Gerimis-gerimis Mengundang gitu Teman-teman Ya semoga Tidak hujan lebat aja Biar saya selesailah Perjalanan kali ini Teman-teman Supaya teman-teman Juga bisa tahu Gimana Di Seminyak Bali juga ya Jadi rutenya juga Lumayan Agak panjang sedikit Semoga tidak bosan aja Nah ini ada Turis asing juga Yang berjalan kaki Jadi di kawasan ini tuh Memang menjadi Salah satu kawasan Yang Cukup padat Teman-teman Dikunjungi Wisatawan Mancanegara ya Karena Gak tahu Karena memang Karena gak tahu Lagi jawabannya Karena memang Disini tuh Menjadi Pusat Wisata juga Karena ada Pantai Petitengat juga Teman-teman Ada pantai juga Disini ya Nanti mungkin Saya akan ajak lewat sana Disini juga Banyak Salivation-fashion Seperti di kanan Teman-teman ini ya Banyak sekali Ini ada Mermaid Warehouse Kemudian ada Mumu Batik Sun Hower Di sebelah kanan Ada Mr. and Mrs. Dick Keren namanya Mr. and Mrs. Dick Ya Artikan sendirilah Teman-teman Oke Nah di sebelah kanan ini Ada Johnny Rockets Dan ada Apa namanya Red Carpet ya Ini ramai Biasanya teman-teman Semakin malam Semakin ramai Ini aja sudah mulai ramai Dan juga lalu lintasnya Sudah mulai padat Ini juga udah Lalu lihat teman-teman Sibukannya ya Luar biasa disini itu teman-teman Aktivitas malam itu Memang luar biasa di Bali ya Jadi Jangan heran Kalau misalnya Teman-teman Lewat sini itu Banyak turis asing Yang menikmati Suasana malam disini ya Banyak gemerlap malam gitu Nah seperti di kanan kita ini Saya berdoa semoga Cuacanya cukup kondusif Untuk malam hari ini Oke kita sambil jalan Teman-teman Mia and Bali Mia and Bali gitu Mia star Bali gitu Nah ini ya Ini juga sedang dibangun Los Gringos Mexican Tapi belum jadi-jadi Oke Kita lanjut lagi Kita fokus lagi jalanan Nah jadi disini Teman-teman Gak akan bosen Kalau misalnya Jalan-jalan disini ya Karena Saya nyangkut Karena ya Namanya juga Bali Oke ini ada nyangkut apa sih Oh ada orang putar Bali Oke Kita ngalah saja Kasih dulu jalan Kasih dulu jalan Mobilnya Ini ada Bambu blon Jadi seperti ini teman-teman Oke ini ada apa ya Oh Kaget saya teman-teman Dia tiba-tiba ngerating Kayaknya sih Kelewatan Kayaknya mau Mengangkut penumpang Tapi dia kelewatan Ya Kita lewati saja Disini juga ada Italian Job by HBS Ini restoran Italia Teman-teman disini Juga banyak sekali Restoran-restoran ya Jadi jangan heran Kalau misalnya Teman-teman Keseminyak Bali Itu banyak restoran Dan banyak turis asing Karena memang disini Pusatnya Bali Selatan itu Memang is the best Teman-teman Kalau misalnya Untuk pariwisata ya Nah ini Lagi di Renovasi Sepertinya Oke kita jalan Kita sambil menikmati Jalanan malam aja Oh ini Taksinya Tintin-tintin Lagi nyari penumpang Nah ini ada Restoran juga Jadi seru ya Jalan-jalan di Bali Sambil Kita Ngelihat Aktivitas Turis-turis Yang ada disini Di Bali itu Seperti apa ya Seperti ini teman-teman Nah ini Aktivitas turisnya Seperti ini Ya semoga saja Turis-turis yang Datang ke Bali itu Memberikan dampak Yang positif Untuk pariwisata Bali Dan juga Perekonomian di Bali ya Oke disini Akan saya ajak Teman-teman Untuk belok kanan Jadi kalau misalnya Teman-teman belok sini Itu Nggak boleh naik mobil ya Disini itu Khususus Naik motor Boleh Kalau naik mobil Nggak bisa teman-teman Nah disebelah kiri kita Ini adalah Seminyak Village Nah disini Banyak ojol Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Mau Kemana-mana Ya tinggal Download aplikasi Kalau misalnya Sudah punya aplikasi Ya tinggal Ini aja Tinggal Apa namanya Order aja Disini itu Banyak ojol Bahkan ojek pangkalan Juga ada Sekarang Saya sedang Melewati Jalan Kayu Jati Jalanan Disini Agak gelap Teman-teman Tapi disini Ada Kuliner Yang Hits Di depan Itu ada Kuliner Hits Khas Bali Oke Nah di depan Ini kenapa Oh kayaknya Lagi nyari alamat Oke Bulenya lagi bingung Nyari alamat Palsu Mungkin Oke Cari alamat Palsu Kesana Kemari Mencari alamat Nah ini Restorannya Ramai Teman-teman Nah ini Salah satunya Kemudian Di sebelah Kanan kita Ini Ini kayaknya Oh udah tutup Teman-teman Ini warung Nasi ayam Kedewatan Sudah tutup Nah disini Juga ada Kayak Kelap malam Nah ini ya Di sebelah kanan Kita ini Ini adalah Mexicola Yang selalu Ramai Oke Nah disini Selalu ramai Bahkan Semakin malam Malah tambah banyak Yang berdatangan Kesana Itu teman-teman Nah ini adalah Ujung jalan Kayu Jati Dan Biasanya Di sebelah kiri Ini jadi pusatnya Foto-foto Teman-teman ya Banyak banget Biasanya foto Yang foto-foto Disana Karena memang Desain Bangunannya Yang estetik Jadi Menambah Keseruan Ataupun Menjadi latar Background foto Yang cukup Epic Untuk Diabadikan Kalau misalnya Jalan-jalan Kesini Nah di sebelah kiri Kita ini Masuk Pantai Petitengat Oke Kita jalan lagi Teman-teman Sekarang kita Sudah masuk Di jalan Petitengat Bali Tengat Seminyak Bali Nah di sebelah kiri Ini banyak Kojol ya Yang sedang parkir Ya sambil Nunggu penumpang Sambil Berkumpul Sama Rekan-rekannya Teman-teman Oke kita Salip lagi Oke nah di sebelah Kanan-kiri Kita ini Ada banyak Bule ya Nah itu Seneng banget Liatin Bule Jalan-jalan Di kawasan Ini Teman-teman Disini Agak Gelap Ya Bisa Lalila Alila Sorry Alila Hotel Alila Oke Disini Jalanannya Cukup Gelap Agak Gelap Bukan Enggak Si Gelap Agak Gelap Nah ini Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Banyak sekali Turis asing Ya Oke Oke Saya lewat Dulu Wiss Dia geber motor Teman-teman Oke teman-teman Mungkin sampai disini Dulu nih Jalan-jalan kita Kali ini Terima kasih banyak Sudah ngikuti Dari awal sampai akhir Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa Di jalan-jalan virtual Bareng SW Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa